Hai Nah sekarang kita masuk ke bab berikutnya serat halaman 114 yaitu pengayaan Nah setelah pelajaran yang diatasnya sudah selesai mungkin ini bagian dari pengayaannya ya Nah kita lihat di halaman berikutnya can great ever be satisfied Nah kalau kita saya agak bingung juga ini ya di terjemahannya ini bisakah keserakahan pernah terpuaskan nah barangkali ini agak anehnya ada kata-kata ever disini kalau tidak ada ever ini perfect nih ya kata-katanya bisakah eh keserakahan terpuaskan Nah itu dia jadi ever ini sebaiknya dihilangkan nah disini digambarkan ada sebuah istana mega ya istana dan ada seorang perempuan dan di depannya ada seorang pria sepertinya pria yang sangat miskin dan sedang sepertinya sedang berbicara dengan sekor ikan ikan emas ya sedang berbicara entah apa yang dibicarakan nanti kita lihat ceritanya nah ini ya ada sangat miskin sekali kelihatannya nah sebelum kita masuk kepada teks ini ada aktivitas sebelum membaca ya ini aktivitas kita yang harus kita lakukan sebelum kita membaca eh cerita yang yang ini ya ya menggambarkan tentang eh gambar ini gambar ini ya nah lanjut ini personal ya personal hubungan personal atau mungkin cerita ini sebelum kita masuk memahami isi cerita kita harus eh apa dulu ya semacam perkenalan nah ini dia jika kamu memperoleh tiga permintaan dari eh binatang magis atau binatang yang apa gaib ya apa yang akan kamu minta ya tuliskan permintaan permintaan kamu itu di bagian yang atau pada ruang-ruang yang telah diberikan di bawah ini dan bagikan dengan guru kamu dan teman satu kelas jadi mungkin bisa dengan menceritakan kepada teman di di depan kelas apa permintaan yang akan kamu minta kalau ada kesempatan apapun permintaannya akan dikabulkan ini genre ya genre itu adalah jenis ya jadi perkenalan terhadap jenis jenis apa kalau disini tekstnya adalah jenis ceritanya jadi genre itu ada macam-macam ya nah kalau disini kita lihat folklore atau dongeng ya atau cerita rakyat cerita rakyat atau dongeng adalah cerita tradisional yang disampaikan ya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya cerita-cerita ini mengajarkan pelajaran hidup ya pelajaran tentang hidup masing-masing budaya di seluruh dunia memiliki sebuah cara-cara yang unik atau cara yang tersendiri dalam mengekspresikan tradisi-tradisinya kepercayaannya dan nilai-nilai yang ya nilai-nilai budayanya ya melalui cerita rakyat ya cerita rakyat adalah sebuah cara untuk menyampaikan atau meneruskan tradisi dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya jadi ada dua fungsi ini ya yang pertama penyampaian cerita-cerita pelajaran-pelajaran tentang hidup dan kedua adalah menyampaikan nilai-nilai budaya ya jadi menyampaikan cara-cara cara menyampaikan tradisi mereka kepercayaan dan nilai-nilai ya nilai-nilai hidup dan kalau di bawah ini nilai-nilai budaya ya cerita rakyat bisa diklasifikasikan atau dibagi sebagai dongeng ya dongeng legenda cerita mulut ke mulut ya cerita panjang dan fabel penelitian cerita rakyat ini disebut folkloristik dan orang yang melakukan penelitian terhadap cerita rakyat itu dikenal sebagai folklorist cerita rakyat cerita rakyat biasanya memiliki moral dan pelajaran dalam hidup nah English antiquarian ini kolektor barang antik orang Inggris jadi ada seorang kolektor yang berkebangsaan Inggris yang bernama William Tom ya pertama kali menggunakan atau menciptakan ya menciptakan kata-kata folklor dan menggunakannya dalam sebuah surat ke Atenium Atenium ya ini Atenium Atenium ini adalah majalah yang diterbitkan secara periodik secara berkada berkala ya itu majalah atau semacam terbitan ya penerbit di masa itu nah ini sumbernya adalah Encyclopedia Britannica nah cerita rakyat yang terkenal termasuk nah ini cerita-cerita rakyat yang pertama itu adalah Grims dongeng dongeng Grims ya ya ini dongeng ini berasal dari Jerman ya aslinya dari Jerman dan kenapa Grims karena Grims bersaudara lah yang mengumpulkan seluruh-seluruh cerita-cerita rakyat yang ada di di Jerman itu dan menuliskannya ke dalam sebuah hukum ya jadi namanya adalah Jacob dan Wilhelm Grims nah dua bersaudara dari Jerman yang kedua adalah Arabian night ya malam-malam di Arabia di Arab nah ini yang terkenal dengan cerita Alibaba tokoh utamanya adalah Alibaba cerita-cerita ini diciptakan pada zaman-zaman golden age-nya zaman-zaman kemasan agama Islam jadi ada kerajaan yang berasaskan atau berdasarkan agama Islam dan terkenal nah terkenal lah cerita-cerita Arabian night ini dengan tokoh utamanya adalah Alibaba yang terakhir adalah Aesops Fabel ya bukan yang terakhir nih ya berikutnya Aesops Fabel Aesops ini dari Greek ya dari Greek Yunani ya jadi sudah lama sekali dia ditulis oleh seorang slave atau budak di Yunani itu nah dan fabelnya itu banyak dia yang mengumpulkan yang berikutnya adalah Atlantis Atlantis ini adalah cerita kota yang hilang atau kota yang apa namanya ada ceritanya kota yang tenggelam ya nah itu disebut Atlantis jadi kalau kalian mendengar cerita Atlantis itu adalah cerita tentang kota atau daerah yang hilang yang berlatar belakang cerita dengan Nabi Nuh ya waktu itu ada masyarakat yang kaya ya masyarakatnya makmur tapi ingkar kemudian ditinggalamkan nah itu disebut dengan Atlantis negara yang berada di bawah laut nah itu dia itu apakah benar atau tidak ceritanya ini tentu hanya Tuhan yang tahu tapi untuk sekarang masuk dia menjadi folklore atau cerita rakyat nah itulah untuk saat untuk video kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih